Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaha al-khir ayuhat talabah. Hari ini kita akan belajar bersama dalam materi bahasa Arab dasar untuk kelas 4. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kemarin kita telah berhasil menumbuhkan sebuah cabang pohon. Supaya cabang pohon ini tetap lestari, mari kita ulang sembilan kosa kata yang kemarin telah kita hafal sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Istai kodo, artinya bangun. Tawaddoa, artinya wudhu. Solah, artinya sholat. Istahamma, artinya mandi. Tanawalah, artinya mengambil. Zahabah, artinya pergi. Roja'ah, artinya pulang. Nama, artinya tidur. Ta'alama, artinya belajar. Berikutnya, kita akan belajar beberapa kosa kata ini dalam susunan kalimat. Ada dua bentuk kalimat dalam setiap kosa kata. Tugas kalian, menghafalnya dan mencari perbedaan dari dua kalimat tersebut. Kalimat pertama, Istai kodo, muhammadun minan naumi. Artinya, muhammad telah bangun dari tidur. Kalimat kedua, Istai kodot, aisyatu minan naumi. Artinya, Aisyah telah bangun dari tidur. Kalimat ketiga, Tawaddoa, umaru, oba'las sholati. Artinya, Umar telah wudhu sebelum sholat. Kalimat keempat, Tawaddoa, Fatimatu, oba'las sholati. Fatimah telah wudhu sebelum sholat. Kalimat kelima, Sholat Uthmanu sholat subuhi. Artinya, Uthman telah sholat subuh. Kalimat keempat, Sholat Zainabu sholat subuhi. Zainab telah sholat subuh. Kalimat ketujuh, Istahamma aliyun filhammami. Artinya, Ali telah mandi di kamar mandi. Kalimat kedelapan, Istahamma aliyun filhammami. Aminah telah mandi di kamar mandi. Baiklah, anak-anak sekalian. Jika dari kalimat pertama kalian perhatikan, pasti akan menemukan beberapa perbedaan. Mari kita lihat, apakah perbedaan yang kalian temukan dan yang ustaz temukan sama? Pada kalimat pertama dan kedua, ustaz menemukan dua kata yang berbeda. Yaitu, yang pertama, Istai kodo dan Istai kodot. Kemudian yang kedua, Muhammad dan Aisyah. Bagaimana dengan kalian? Pada kalimat ketiga dan keempat, ustaz menemukan dua kata yang berbeda. yaitu, yang pertama, Tawabdo'a dan Tawabdo'at. Yang kedua, Umar dan Fatimah. Pada kalimat berikutnya, ustaz juga menemukan dua kata yang berbeda. Yang pertama, sholah dan sholat. Dan kedua, Usman dan Zainab. Dan pada kalimat terakhir, ustaz masih menemukan dua perbedaan juga. Yaitu, istahamah dan istahamat, serta Aliyun dan Aminatu. Bagaimana dengan kalian? Apakah sama dengan yang ustaz dapatkan? Kemudian, mengapa kalimat-kalimat ini berbeda? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, InsyaAllah. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua ini, kita telah berhasil menumbuhkan daun pada sebuah cabang pohon. Supaya daun ini tidak berguguran dan bertambah lebat, jangan lupa terus ulangi apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.